Pabrik mebel seluas 500 meter persegi di desa Wonokusomo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Ludes terbakar pada Senin siang. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang berupa mebel yang sudah jadi dan bahan baku mebel berupa plastik untuk kursi dan meja. Beruntung saat kejadian, puluhan karyawan yang sedang bekerja bisa menyelamatkan diri. Api padam setelah 2 jam petugas damkar tiba di lokasi dan berusaha memadamkannya. Diketahui kebakaran terjadi saat seorang karyawan mengelah salah satu bahan mebel dan percikan apinya menyampar tembok berbalut spons. Buat pemerintah orang gamping kebegap suara. Karena dia kurang pendengarnya gak tau gimana, asli baga besar. Sama teman-teman bisa dipadamkan kebegap suara. Banyak. Akibat kebakaran ini, bahan dan mebel siap kirim ke Jepang Ludes di lalap api. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, AINews melaporkan. Tauran antar kelompok pemuda terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan tadi malam. Tauran akhirnya terhenti setelah aparat kebunan Fores Tabes Makassar bersama Polsek Bontoala tiba di lokasi untuk membubarkan Tauran. Sempat terjadi perlawanan terhadap petugas. Membuat aparat kepolisian menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan ke udara. Polisi pun langsung menyisir lokasi Tauran dan menemukan pelaku yang berhasil kabur. Meski demikian, sejumlah barang bukti seperti anak panah berhasil diamankan bertugas. Hingga kini polisi masih melakukan penjagaan untuk mengantisipasi Tauran tidak kembali terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews melaporkan. Halo selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan laporan dan juga apresiasi kepada penyakit polisian di seluruh Nusantara. Pagi ini hadir bersama saya Ani Tamai. Dan saya Pramsenjaya Pupirsa. Selama satu jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami yaitu di Instagram resmi kami at Lapor Polisi underscore INews dan juga at Official INews TV. Nah pemirsa Anda juga bisa melapor ke kami pemirsa dengan menghubungi alamat email kami pemirsa di laporpolisi.ais.gmail.com dan jangan lupa selalu menggunakan hashtag Lapor Polisi. Nah pemirsa seperti biasa kita oleh informasi dari Medan, pemirsa Sumatera Utara. Ini karena hujan deras disetari angin kencang yang membuat satu pohon raksasa tumbang di halaman RSUP Adam Malik, Medan. Ya dan pohon tumbang ini menimpa tiga unit mobil yang sedang terparkir di area gedung pavilion RSUP Adam Malik. Video amatir ini memperlihatkan satu unit mobil tertimpa pohon tumbang di RSUP Adam Malik, Medan. Dan peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang menumbangkan satu pohon tua yang menimpa tiga unit mobil. Dan melihat hal tersebut, pihak rumah sakit langsung menghubungi dinas terkait untuk melakukan evakuasi sejumlah mobil yang tertimpa pohon raksasa tersebut. Nah pemirsa ini dari ketiga mobil tersebut pemirsa dua di antaranya berhasil dievakuasi dan dibawa pulang pemiliknya. Sementara satu unit yang lain pemirsa rusak parah dievakuasi hingga malam hari. Tidak hanya menimpa mobil, pohon tumbang ini juga merobokkan tembok rumah sakit. Meski demikian, beruntung tidak ada korban jiwa pemirsa dalam peristiwa ini. Ada hujan, curah hujan yang sangat teras disertai angin kencang. Lokasi di pavilion rumah sakit Adam Malik. Jadi ini ada pohon tumbang dan memang mengenai tiga mobil. Korban tidak ada untuk mengenai operasinya dan menjadi narap pohon tumbang lagi kita kerjakan. Ya pemirsa, tiga penumpang minibus meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan raya Bojonegoro, Babat, Jawa Timur. Ya dan kecelakaan maut tersebut terjadi setelah minibus menabrak truk dari arah yang berlawanan. Video amatir warga ini merekam detik-detik pasca terjadinya kecelakaan di jalan raya Bojonegoro, Babat, Jawa Timur. Minibus yang diketahui membawa sembilan penumpang ringsek parah usai menghantam truk dari arah berlawanan. Pengemudi minibus meninggal di lokasi kejadian dan dua penumpang lainnya tak tertolong meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara enam penumpang lainnya selamat namun mengalami luka. Kecelakaan diduga disebabkan pengemudi minibus mengantuk sehingga kendaraannya oleh ke kanan dan menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, Ainews melaporkan. Akibat pecah ban, tabrakan beruntun melibatkan enam kendaraan ini terjadi di Magetan, Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa, namun ada dua orang luka-luka dan juga kerugian mencapai belasan juta rupiah. Tabrakan terjadi di Kelurahan Takeran Magelan, Magetan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, dua pengendara sepeda motor ini terpaksa dibawa ke rumah sakit di Madiun untuk mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka yang cukup parah. Nah, pemirsa di saat kejadian, sebuah mobil ini melaju dari arah timur menuju barat. Tiba-tiba, ban mobil yang dikendarainya pecah dan menabrak dua sepeda motor yang berada di depannya. Kemudian, mobil kembali menabrak dua mobil dan sepeda motor dari arah berlawanan. Belusi pun masih memastikan penyebab pasir kecelakaan beruntun tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya. Nah, pemirsa nekat edarkan narkoba untuk modal menikah sepasang kekasih di Padang, Sumatera Barat, di Ciduk Tim Seraja Wali, Satres Narkoba Polresa Padang di Kecamatan Nanggalau, Kota Padang, usai berterasaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang melakukan penyamaran. Iya, dan dari tersangka, petugas berhasil mengamankan delapan paket kecil narkotika jenis sabu siap edar bersama bong dan juga alat timbangan digital. Tersangka bandar narkoba berinisial H terdapat berkutik setelah diciduk oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Kurau Pagang, Kecamatan Nanggalau, Kota Padang, usai melakukan transaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Tersangka H merupakan bandar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi dalam kasus peredaran narkotika di wilayah hukum Kota Padang. Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan ke rumah pelaku guna mencari barang bukti lainnya. Di lokasi, petugas turut mendapati kekasi H berinisial R yang juga tengah menggunakan narkotika jenis sabu. Saat dilakukan penggeledahan, petugas kembali menemukan sejumlah barang bukti berupa bong atau alat hisap sabu, plastik lab, dan timbangan digital yang disembunyikan oleh kekasi tersangka. Dalam pengakuannya, sejoli ini nekat mengedarkan narkotika jenis sabu lantaran bisa mendapat untung besar untuk modal menikah. Bersama barang bukti, kedua tersangka di Gelandang Kemalpore, Setapadang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINUS melaporkan. Seorang pria yang diduga menderita gangguan kejiwaan menganiaya nenek kandungnya hingga meninggal dunia. Nah ini dianggap persahkan pemirsa, warga melaporkan dan pelaku penganiayaan dijemput Pemkot Palembang untuk dievakuasi. Pemerintah Pemkot Palembang, Sumatera Selatan bersama ahli kejiwaan mendatangi sebuah rumah di kawasan Lorong Buntu, Ilir Barat 2. Mereka datang ditemani dengan petugas lainnya karena ingin menjemput warganya yang dianggap meresahkan permukiman. Pasalnya, salah satu pemuda yang masih berusia 23 tahun bernama Ahmad ini mengalami gangguan kejiwaan. Ahmad menganiaya neneknya saat korban memberikan pelaku makan. Korban mengalami cedera bagian kepala hingga akhirnya dua minggu kemudian korban mengembuskan nafas terakhir. Pihak keluarga pun terpaksa mengurung pelaku setelah kejadian ini. Selama ini kan tenang, dari 5 tahun ke depan ini lah dia sering ngamuk-ngamuk. Nggak tahu, kami nggak ngerti juga, dia kan nggak bisa ngomong. Iya, taunya nangis, rontak. Tidak, kegiatan kecil, biasa, anak-anak biasa kami bawa jalan-jalan, sering kan sore-sore. Jadi, keseluriannya itu di dalam kamar itu? Tidak, baru menjak dia ada korban ini kami kurung. Siangnya segera kita evakuasi, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan Puskesmas, dan juga Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, untuk kita bawa ke rumah sakit Ernal di Bahar, nanti tidak akan dirawat di sana. Karena memang pasien ini sudah sangat meresahkan dan juga mengganggu keselamatan warga, maka tidak bisa lagi kita bawa atau kita rawat di rumah, harus di rumah sakit yang memang khusus untuk masalah kejiwaan. Gangguan kejiwaan amat makin tidak bisa diprediksi sejak lima tahun terakhir. Pihak keluarga berharap setelah dirawat di rumah sakit Ernal di Bahar, anak yang dapat sembuh dan kembali beraktifitas seperti semula. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, AIMIS melaporkan. Petugas masih menyelidiki pelaku pembunuhan terhadap pasangan suami istri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang jasadnya ditemukan dengan kondisi penuh luka tebasan senjata tajam. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda Lapor, kami sampaikan.